Menjadi juara dunia Konsei sukses sebenarnya adalah hasrat dan antusiasme. Olimpia Divisika Internasional ke-37 jutaan 2006 di Singapura sangatlah spesial. Dengan jumlah siswa sebanyak 386 orang dari 84 negara, Olimpia Divisika di Singapura merupakan Olimpia Divisika Internasional terbesar sepanjang sejarah. Mereka yang menjadi juara dalam Olimpia Divisika kali ini dapat dikatakan akan menjadi juara dunia sejati karena hampir semua negara yang aktif dalam Olimpia Divisika berpartisipasi. Kami optimis bahwa kali ini di Singapura, Indonesia bisa mendapatkan medali emas. Namun target kami bukan sekadar medali emas tetapi menjadi juara dunia. Kami mengharapkan Andika Putra beraih medali emas di Olimpia Divisika di Salamanca tahun 2005 bisa meraih Gerald Absolute Winner. Namun apa yang terjadi setelah Olimpia di Salamanca? Andika menyatakan tidak bersedia bertanding lagi di Olimpia Divisika Internasional 2006. Walaupun begitu, Andika berjanji akan membantu mempersiapkan tim. Dia bersedia full time membantu menyiapkan siswa kita untuk Olimpia Divisika di Singapura nanti. Ia ingin memberi kesempatan lebih pada adik-adik kelasnya untuk berprestasi. Berita ini cukup mengejutkan ini bisa menjadi berita baik tetapi sekaligus berita buruk bagi kami. Selama proses persiapan untuk Olimpia Divisika, kembali kami melihat bagaimana Mestakung bekerja. Mestakung terjadi pada pemilihan siswa. Selama proses seleksi, kami mendapatkan beberapa anak yang cukup menonjol di antara yang Jonathan Maidoa, SMAK, BPK Penabur I Jakarta, Pangus, SMAK, BPK Penabur I Jakarta, Andi Latif, SMAN Pamekasan Madura, Irwan Adiputra, SMAN I Bekan Baru, dan Muhammad Firman Qasim, SMP Ati Ramakasara. Mereka semua mempunyai motivasi belajar yang sangat tinggi. Kemampuan mereka pun sangat baik. Selama pelatihan, berat Andika sangat menonjol. Ternyata dia adalah guru yang baik. Dia mampu mentransfer pengalaman dan ilmunya pada siswa yang lain dengan baik sekali. Kami pikir keputusan Andika untuk tidak ikut bertanding adalah suatu Mestakung. Jika Andika tidak mundur, mungkin Jonathan dan kawan-kawan tidak akan mempunyai motivasi yang besar seperti sekarang. Mestakung juga terjadi dalam pendanaan. Tahun ini, kami melatih dua tim. Satu tim senior yang akan bertanding di Singapura dan tim junior untuk bertanding di China tahun 2007. Kami mempunyai target untuk mengalahkan China yang selalu juara dunia di kampung halaman mereka nanti. Kebutuhan dana dipastikan cukup besar untuk dua tim ini. Mestakung terjadi. Bapak Abu Rizal Bakri bersedia menutup dana yang dibutuhkan untuk pelatihan ini. Di tempat pelatihan, kami memasang sepanduk bertuliskan Indonesia Juara Dunia Olimpia Divisika Internasional K-37 Singapura, AID of Indonesia. Sepanduk merupakan alat Mestakung yang cukup efektif. Sepanduk ini akan memengaruhi alam bahasa dan mereka yang membacanya berulang-ulang dan mendorong serta memotivasi para siswa menjadi seperti yang tertulis dalam sepanduk tersebut. Sepanduk juga memengaruhi para guru dan trainer serta lingkungan untuk bekerja keras mendukung tujuan ini. Mestakung juga saya alami sendiri. Saat itu saya merasa begitu bersemangat untuk menyiapkan bahan-bahan pelatihan, memperhatikan, memotivasi, dan mendorong para peserta dan pelatih. Belum pernah kami merasakan motivasi sebesar itu. Dari hari ke hari, kami melihat perubahan-perubahan yang dialami para siswa dari cara berpikirnya hingga cara menjawab soal-soal yang diberikan. Kian hari, kian baik. Pada bulan April 2006, Tobi diberangkatkan ke Kazakhstan untuk mengikuti Olimpia di Asia K7. Hasilnya luar biasa, tim Indonesia meraih penggat kedua setelah China dengan meraih dua medali emas atas nama Pangus dan Irwan Adiputra. Sementara Jonathan hanya mendapatkan medali perak pada selama pelatihan, dia lebih baik daripada Pangus maupun Irawan. Pangus bahkan juga bisa meraih penghargaan di base eksperimen. Hasil perak yang dicapai oleh Jonathan ternyata bagian dari Mestakung. Jonathan begitu semangat untuk meraih absolute winner di Singapura. Dia belajar dan belajar. Mungkin karena lelah, Jonathan sakit beberapa kali. Sehingga dia mendapat medali emas di Kazakhstan, mungkin usahanya tidak akan sekeras ini. Ketika berangkat ke Singapura, kami akan berangkat dengan dua pimpinan tim. Saya dan Dr. Rahmat Widodo, serta dua observer Yudhis Tira Virgus dan Andika Putra. Kami mengajak Yudhis Tira dan Andika untuk menguji apakah hasil terjaman kami cukup dimengerti oleh siswa atau ada bagian yang tidak jelas. Mereka juga kami minta untuk mencoba alat-alat eksperimen yang akan digunakan. Di mencegah kami memberikan informasi yang salah, mengenai alat-alat itu ketika menerjemahkan soal-soal eksperimen. Semua persiapan kami cek. Menjelang keberangkatan terjadi Mestakong, seorang motivator Pak Tommy menawarkan untuk memotivasi anak-anak ini secara gratis. Ini sebagai persiapan mental bagi mereka sebelum bertanding. Saya anggap ini sebagai bagian dari Mestakong juga. Setibanya di Singapura, kami disanggup disambut meriah oleh para panitia. Para alumni Tofi yang belajar di Singapura pun ada beberapa yang ikut. Kami bertenung bernat, alumni Tofi 2003 yang kini menjadi pelatih utama tim Singapura, sangat membanggakan. Usai ubacara pembukaan, malamnya para tim leader dan observer mulai menerjemahkan soal. Kami sepakat untuk kerja keras dalam menerjemahkan soal. Jangan sampai ada satu pun bagian yang salah diterjemahkan, Mestakong terjadi. Kami menerjemahkan mulai pukul 21.00 hingga pukul 7 pagi, tidak tidur semangat yang tinggi inilah Mestakong. Demikian juga untuk menerjemahkan soal eksperimen kami begitu semangatnya hingga selesai pukul 6 pagi. Ketegangan terjadi sebelum kami menerima hasil penelitian juri. Dari beberapa pimpinan tim, kami mendengar kabar yang belum cek kebenarannya. Ini adalah tim Cina luar biasa tinggi. Satu siswa Cina mendapat nilai di atas 48 poin dari maksimum 50 poin. Kami setengah percaya, setengah tidak. Seandainya memang siswa Cina bisa meraih nilai di atas 48 poin, maka peluang kita untuk menjadi juara dunia sirna. Karena menurut perhitungan kami, dari tertinggi dari siswa kita, Jonathan Mailua, mencapai sekitar 48 poin. Tiba saatnya, juri mengumumkan hasil sementara. Suasana sangat tegang. Ketika hasil itu terpampang di layar, kami hampir berteriak kegirangan. Ternyata juri membiarkan nilai 46,80 untuk soal gabungan fisika teori dan eksperimen berada pada urutan teratas disusul oleh peserta Cina, Suolong, dengan 48,05. Untuk fisika teori, Jonathan mencapai 29,7 poin dari maksimum 30 poin. Peserta dari Cina, Hongkai juga meraih 29,7 poin disusul Suolong dengan 29,6 poin. Peserta Hungaria, Gabor, absolut winner tahun lalu, meraih 29,5 poin. Untuk nilai eksperimen, Jonathan meraih 17,10 poin dari 20 poin. Lagi-lagi disusul oleh peserta Cina, Suolong, dengan 16,45. Menurut penilaian pimpinan tim Cina, juri terlalu keras dalam penilaian, mereka pun akan dikomoderasi untuk memkuatkan hasil ini. Kami, pimpinan dan observer tim Indonesia juga mulai berhitung. Jika Suolong mendapat tambah satu poin dari moderasi nanti, maka Gabor, absolut winner bisa melayang. Agar posisi Jonathan sebagai juara dunia aman, kami sepakat dalam moderasi nanti, kami harus berjuang semaksimal mungkin. Kami menemukan beberapa poin di mana juri salah memberikan nilai. Kami pun mulai menjawabkan strategi. Ini proses mestakung. Waktu moderasi untuk soal teori adalah 3x20 menit dan soal eksperimen 4x20 menit. Dalam moderasi ini, yang harus kuat tidak hanya fisika saja, tidak hanya fisik saja, tapi juga mental. Selama moderasi 7x20 menit ini, kami berhasil meyakinkan juri dan bisa mengembalikan nilai Jonathan sebanyak 0,4. Dengan tambahan 0,4 poin, maka total nilai Jonathan adalah 47,20 poin. Ini belum menjamin. Jonathan menjadi juara dunia. Kami masih harus menunggu hasil moderasi tim China. Tim China memoderasi siswanya Hongkai untuk soal teori dari 29,7 poin menjadi 30 poin. Nilai sempurna. Demikian juga tim Hongkai yang gabur mendapat nilai sempurna 30 poin dan suolong tim China hanya mendapatkan 0,4 poin. Yes, jadilah Jonathan juara dunia. Dengan meraih gelar di Absolute Winner, kami merasa sangat gembira, tidak terkira dan tidak terlukiskan kegembiraan kami saat itu. Untuk melukiskan suasana pembagian medali, saya kutipkan tulisan yang pernah kami sebar luaskan lewat internet. Saat upacara pembagian medali, duta besar kita duduk di samping para duta besar dari berbagai negara seperti Filipina, Thailand, dan sebagainya. Ketika honorable mention disebutkan, ternyata tidak ada siswa Indonesia. Para dubes mulai bertanya pada dubes kita, kalau terjemahkan, kok tidak ada siswa Indonesia? Dubes kita tersenyum saja. Kemudian setelah itu dipanggil satu persatu peraih medali perunggu. Para siswa yang menaiki panggung berasal dari Filipina, Thailand, Kazakhstan, dan sebagainya. Lagi-lagi dubes negara sahabat bertanya, kok tidak ada siswa Indonesia? Kembali dubes kita tersenyum. Dubes kita justru menyalami dubes yang siswa yang meraih medali perunggu. Kemudian ketika peraih medali perak disebut, muncul seorang anak kecil emas SMP. Dengan pecih sampai mengibahkan bendera kecil dan nama disebutkan Muhammad Firman Syah Qasim dari Indonesia. Saat itu dubes negara sahabat kelihatan bingung mungkin mereka berpikir, tidak salah ini. Ketika mereka sadar, mereka langsung mengucapkan selamat kepada dubes kita. Tidak lama kemudian dipanggil para siswa mendapatkan medali emas. Saat itu dubes negara sahabat kita, dubes negara sahabat kaki luar biasa, empat anak Indonesia maju ke panggung berpeci hitam dengan jas hitam gagah sekali. Satu persatu maju sambil mengibarkan bendera merah putih, mengesankan dan mengharukan. Semua dubes langsung mengucapkan selamat kepada dubes kita. Sama dubes kata bahawa Indonesia hebat tidak berhenti sampai di situ ketika diumumkan The Champion of the International Fixed Olympiad 37 is Jonathan Pradana Mailua. Seluruh orang Indonesia yang hadir bersorak, bulu-kuluk berdiri, merinding. Semua orang mulai berdiri, tepuk tangan, menggemar cukup lama, standing of vision. Ambil semua orang Indonesia yang hadir dalam upacara itu tidak kuasa menahan air mata. Air mata kebahagiaan, air mata keharuan, air mata kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang besar. Seluruh rasa capai dan lelah langsung hilang seketika sangat mengharukan. Usai upacara, penyerahan medali, semua orang menyalami, orang Kazakhstan memeluk erat-erat sambil berkata Wonderful job! Orang Malaysia menyalami dan berkata, You did a great job! Orang Taiwan berujar, Now it's just done! Orang Filipina, Amazing! Orang Israel, Excellent work! Orang Portugal, Portugal is the great in soccer but has to learn physics from Indonesia. Orang Nigeria, Could you come to Nigeria to train our students too? Orang Australia, Great! Orang Belanda, You did it! Orang Rusia, Mengacungkan kedua jempolnya. Orang Iran memeluk sambil berkata, Great wonderful! 86 negara termasuk negara yang hanya mengirimkan observer mengucapkan selamat. Suasana sangat mengharukan. Saya tidak bisa menceritakannya dengan kata-kata. Kaung kemenangan Indonesia menggemar cukup keras. Seorang profesor dari Belgia mengirimkan pesan pendek. SMS berikut, Eko of Indonesian Victory has reached Europe. Congratulations to the champion and the coach for these amazing successes. The future looks bright. Kaung kemenangan Indonesia telah mencapai Europa. Selamat bagi para juara dan pelatih mereka atas kesuksesan yang dimilang ini. Masa depan cerah kian terbentang. Mark Deschamps. Ya, benar kata Prof. Dems. Kik Deschamps, kita punya harapan. Selamat bagi para juara dan pelatih mereka atas kesuksesan yang dimiliki.